Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Rahmawati Kiki Putri Cantika Pak, mungkin saja saya Kiki kali ini saya akan menunjukkan make up yang natural, simple untuk make up pemula untuk para gadis-gadis pemula gitu karena aku dulu kalau kalau apa, make up kayak gini aja sih aku pemula, gak tau sih kalau misalnya anak muda jaman sekarang itu yang sukanya dan dan lebih dari saya juga gak tau yang penting saya ingin menunjukkan gimana tutorial make up untuk pemula ini bahannya juga gak yang terlalu banyak dan gak yang terlalu mahal juga murah banget, so langsung aja ke video videonya, gak usah baca ini soalnya banyak cat pertama tadi aku udah cuci muka pakai citra ini aku udah kayak ngapisin berapa produk ini yang citra pink or shit bahkan lihat udah kayak segini aja udah masih segini karena aku suka banget produknya suka banget maaf ya double chain aku karena aku gemuk terus sekarang aku pakai ini maaf ya ini bukan produknya pixi yang aku beauty protection mist tapi ini kayak air aqua biasa aja yang aku simpan di kulkas aku biasanya sering kayak gitu terus aku simpan protein aja supaya wajah aku itu kayak lebih fresh aja terus kalian tekan tekan gini aku akan kembali lagi kalau ini udah kering hai balik lagi dan sekarang yang kedua adalah pelembab moisturizer pelembab pelembab ini aku pakai pelembab dari viva wet uv filter and bengkuang ekstrak 30 mili banyak banget kan ini kayak harganya cuma murah 6 ribu gak tau sih aku lupa 6 ribu 7 ribuan aku udah kayak reprocessing ini banyak banget aku udah pakai ini banyak banget karena aku suka banget langsung aja pakai di tangan kayak gini segini aja itu udah cukup banget segini aja maaf ya tadi ada berisik berisiknya karena ada saudara aku yang kesini sekarang langsung aja kita apply ke wajah semuanya ya setelah udah aku pakai monster pelembab aku pakai viva foundation ya ini shake-nya kutin pengantin ini aku udah habis ini harganya cuma 5500 kayak gini harganya kayak disini itu rata-rata kayak gini ya kayak kasih kertas gitu gak kayak di kota pakai aku pakai foundation aku lebih suka sih pakai foundation yang natural gitu yang everyday gitu terserah kalian pakai kayak gimana yang penting total-totalin aja ke seluruh wajah dan leher jangan lupa ntar duang lagi terus kalian bisa pakai brush atau pakai tangan juga gak apa-apa sih terserah tapi aku mau seci bisa pakai tangan aja kalau aku lihat sini berarti aku lihat kacanya aku akan bagi waktu kalau aku cipping ya ini sebenarnya alat aku sekarang tapi ya karena aku kebanyakan kalau pakai ya harus pakai ini nah ini udah selesai aku kali ini gak mau pakai concealer karena menurut aku untuk sehari-hari anak muda jaman sekarang sehari-hari untuk makeup remaja makeup pemula itu menurut aku segini aja udah cukup sih terus aku lanjut ke alis eyebrow aku memang pakai tunjukkan kesat kalian satu aja ya kayak gini langsung aja di asir aja kayak gini aku pakai gak pakai kaca ini menetap kamera nah kayak gini terus kalian blend kayak gini ya depannya kalian blend menggunakan tangan saja kalau kalian gak punya kuas kalian pakai tangan aja untuk blend setelah itu setelah alisinya selesai aku beralih ke eyeshadow 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 implora ini mohon maaf lagi ya ini kan ada kayak eyeshadow implora yang disini itu kayak kosong ini aku udah kayak jadiin blush on ini blush onnya jadi blush on karena menurut aku kalau pakai eyeshadow untuk blush on kalau yang ada disininya itu kayak kurang bagus pakai-paketnya kalau misalnya es itu sih gampang aja kalau pasong kan susah itu pakai-nya aku pakai yang natural aja aku natural aku pakai ini di akhir aja nah kalau udah kayak gini kalian bisa pakai yang ini ini yang warna yang ada disini itu lebih mudah kayak gini aku taruh disini supaya kelihatan lebih aja sih nah udah selesai kayak gini hasilnya natural sekali terus setelah itu aku lanjut aja ke blush on lanjut ke blush on oke blush on itu yang tadi itu yang aku udah kayak DIY sendiri kalau kalian ingin tahu gimana caranya aku DIY blush on kayak gini lagi komen ya aku akan taruh disini aja jadi kayak blush on aku taruh disini aku mau pakai shading atau contour karena menurut aku itu kayak lebih enggak aja enggak mau aja terus habis itu aku pakai tangan karena aku takut kalau misalnya aku pakai kuas kayak gimana itu kayak gini kayak pink lucu gitu aku pengennya yang natural kayak gini biasanya jadi yang enggak terang memang setelah setelah itu lanjut aja ke eyeliner aku enggak pakai eyeliner aku tetap aja pakai pensel alis yang dari davis ini untuk eyeliner tapi aku kayak pakai eyeliner kayak wingnya aja karena aku enggak tahu kayak gini aku takut kalau misalnya yang dulu sih aku suka banget pakai eyeliner nomor ketepan kali ya aku akan nunjukkan kalau ketepan juga saya bismillah makamu makamu jelek tapi enggak usah enggak usah enggak usah aja segini aja karena aku takut karena pensel alisnya itu kayak kecil lama-lama kedepan juga kan nah kalau aku sudah selesai pakai eyeliner aku sekarang mau pakai bedak aku pakai bedak dari kodomo kodomo baby refreshing powder ini anti iritasi juga loh karena bedaknya anak bayi aku ini harganya 3 ribu masih ada aku dulu itu suka banget pakai ini yang enggak ini yang jansel baby apalah aku pakainya kayak gini taruh di tangan terus aku kayak gini langsung oles ke muka kalau udah di kayak gitu in oles terus ke muka biar enggak ya biar aja kalian matte gitu sedikit kalau kalian kurang tambahin aja aku udah selesai dan sekarang aku mau pakai lip gloss lip gloss ini yang lip ice gimana gimana sih bentar fokus 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 lip ice and bubble bubble gum lip conditioner share color kayak ini kayak agak pink pink muda gimana gitu natural gitu pink pink muda natural gitu ini kayak pakaian tuh warnanya udah kayak super duper bulu karena aku setiap hari pakai dan aku udah ini pakai ini banyak banget beli lagi beli lagi beli lagi gitu tuh warnanya bener-bener natural aku kalau pakai pasti banyak tuh emang cepat abis sih tapi enak gitu enak gitu enak kayak lip gloss atau lip conditioner atau lip pump lainnya kayak ini enak aja udah sih kayak gini aja aku kalau make up dulu setiap airnya kayak gini karena cucur aku dulu gak tau make up sih sebenarnya ya ini doang aku dulu pergi kayak gini dan ini bisa kalian contoh kok ini make up untuk anak muda jaman sekarang untuk bukan anak muda jaman sekarang untuk make up yang buat pemula jadi make up kayak gini kayak simple rapi dan natural kayak gini untuk ngampus terus untuk shopping jalan-jalan ngongkrong untuk sehari-hari juga bisa karena ini ringan banget aku dulu setiap hari pake kayak gini aja sih make up nya cuma ganti lip lipstick apa ganti lip gloss nya dengan lipstick ya lipstick yang warnanya kalau gak salah waktu itu apa ya kayak orange gitu gak tau apa pokoknya dari yang murah-murah gitu karena aku dulu jujur aku gak tau makeup aku makeup pertama kali makeup ini kayak gini produknya cuma ini ini aja sih gak yang kayak beneran makeup gitu kayak natural gitu karena jujur saja aku dulu kayak katrok gak tau apa-apa tiba-tiba pokoknya yang gitu-gitulah dan sekarang aku udah karena aku dulu dihina karena aku jelek tapi sekarang ya aku udah kayak gini jadi kayak agak bisa belajar makeup terus belajar makeup belajar 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 lagi akhirnya aku bisa kayak kayak gini makanya kalau aku sih ya youtube aku kayak gini ya suka-suka aja ya ya udah sih gitu aja kalau kalian ingin tau video-video aku buat makeup selanjutnya aku memang beauty bukan memang bukan beauty vlog girl aku cuma ingin niatnya nunjukin ke kalian yang jelek anaknya anaknya aku emang tau wanita itu pasti cantik maksudnya yang menurut kalian gak pedi dengan diri kalian terus kalian ingin belajar makeup kalian ingin belajar makeup yang kayak gimana komen aja ya karena insyaallah aku akan bikin terus dan belajar terus makeup untuk bisa nunjukin ke kalian saya belajar tutorial kalau masih mengecewakan karena aku juga pakai hp ini kalau kalian melihat ini aku pakai hp kayak gini aku cuma pakai ini aja hp ini tuh pakai lampu lampu yang center center gitu aja sih sampai jumpa jumpa selamat menikmati